Cincin Maut Jelit 1 Buklet Losan mempunyai ketinggian mencapai ribuan meter dari permukaan air laut pohon yang tumbuh di atas bukit itu amat lebat dan rimbun, sudah ratusan tahun lamanya tak pernah ada manusia yang menjamah tempat itu, tidak herankah laut nimbunan daunan yang membusuk mencapai ketinggian beberapa depa. Cahaya matahari tak dapat menembusi sela-sela dedaunan yang lebat, itulah sebabnya dedaunan yang membusuk di sana menyiarkan bau busuk yang tidak tertahan, entah manusia atau binatang yang berani memasuki daerah tersebut, niscaya akan keracunan yang mengakibatkan ajal. Waktu itu mendekati tengah hari, matahari bersinar dengan teriknya seolah-olah hendak memusnahkan segenap benda yang berada di dalam jagad, pepohonan padahal mulai kekeringan, daun bergelantungan layu, seakan-akan sedang menundukkan kepalanya terhadap teriknya matahari. Kabut berwarna kuning yang tebal, selapis demi selapis muncul dari balik lautan pepohonan yang lebat, lalu menguap ke atas dan menyebar keempat penjuru. Bau harum semerbak menyebar pula keempat penjuru mengikuti menyebarnya kabut berwarna kuning itu ketika beberapa ekor burung kecil terbang melintas di atas lapisan kabut kuning tadi, mendadak tubuhnya menukik ke bawah dan terjatuh ke dalam hutan. Dalam keadaan seperti itulah, seorang pemuda bertelanjang dada dan mengenakan celana pendek berlarian menelusuri sebuah jalanan kecil, ia mendongakan kepalanya memandang kabut kuning yang berbentuk payung di angkasa itu, kemudian sambil berkerut keninggumamnya, 79 hari saat untuk melatih ilmu kebal terhadap racun sudah tinggal hari ini, semoga mulai besok suhu jangan menyuruh aku memasuki hutan yang diliputi kabut beracun lagi. Ia merabah rambutnya yang digulung menjadi sebuah sanggul kecil itu lalu menarik napas panjang, sepasang lengannya sedikit digetarkan, tubuhnya segera melayang sejauh dua kaki dan menerobosi kabut kuning yang tebal itu, hingga di atas dedaunan yang tebal seperti permadani itu. Cahaya matahari yang panas menembusi kabut kuning yang tebal dan menguapkan sebagian di antaranya, dalam lamat-lamatnya udara, tampak pemuda itu sedang duduk bersila di sana sambil bersemedi, sepasang tangannya pelan-pelan merabah sekujur badannya, dalam tarikan dan hembusan napasnya, tampak kabut kuning itu muncul sebuah gelombang yang amat besar, seperti dihisap oleh sebuah alat penghisap yang amat besar saja. Matahari makin bergeser tempat kedudukannya, kini matahari sudah berada di tengah awang-awang, tersengat udara yang panas, kabut kuning itu makin menguap ke udara, maka kabut kuning yang menyelimuti di atas dedaunan pepohonan di sekitar sana pun makin lama semakin bertambah tebal. Mendadak, terdengar suara bentakan keras bergema dari balik kabut, sesosok bayangan manusia melejit setinggi dua kaki lebih dan keluar dari lingkaran kabut, kemudian ujung jarinya menyambar kian kemari, dalam waktu singkat dia telah melancarkan 12 buah totokan kilat, Dalam waktu singkat, bayangan jari tangan menyelimuti seluruh angkasa, suara desingan angin tajam menderu-deru, jari tangan kanannya yang melepaskan totokan itu bagaikan dipelepoti darah segar saja, berwarna merah tua dan menyala-nyala bagaikan jelatan api. Tubuhnya yang berlapiskan cahaya kekuning-kuningan itu berjumpalitan beberapa kali di tengah udara, setelah menembusi kabut kuning, dia melayang kembali ke atas tanah. Haaah, haaah titik haaah menyaksikan hawa kabut yang menggulung-gulung seperti gulungan ombak, tanpa terasa dia tertawa tergelak. Suara yang menyebar keempat penjuru itu terasa diliputi oleh perasaan getir, kecut bercampur girang. Dengan tenang dia mendengarkan suara pantulan tertawanya yang menggema di seluruh bukit itu, sementara setasang matanya berkaca-kaca karena air mata, gumamnya dengan nada terharu, oh oh oh, akhirnya berhasil juga kulatih ilmu jian hun bit chi, jari darah sisa sukma, setelah banyak tahun merasakan siksaan dan pelbagai macam penderitaan. Akhirnya semua penderitaan tersebut mendatangkan buah yang manis, justru karena buah yang berhasil diraihnya itu datang dengan susah payah, tak heran kalau rasa gembira yang mencekam perasa amya pun jauh melebih pukulan batin serta penderitaan yang pernah dialaminya. Kehidupan yang penuh dengan penderitaan serta air mata akhirnya telah berlalu, sekarang dia sudah akan memasuki suatu lingkungan kehidupan yang baru. Akhirnya semua telah berlalu dia menyekair matanya dan berguman, kehidupan ik penuh dengan siksaan serta penderitaan akhirnya telah berlalu, mulai sekarang, aku tak akan dipermainkan orang lagi, aku akan membalaskan dendam berdarah dari ayah ibuku, dikala gejolak perasaannya sudah mulai merada dan tenang paras mukanya pulih kembali jadi dingin dan hambar. Cahaya keemas-emasan yang terpancar keluar dari badannya juga turut sirna. Dia menarik napas panjang, lalu berlarian menuju ke arah di mana dia datang semula. Di bawah cahaya matahari, tubuhnya nampak begitu pendek, seolah-olah melayang tanpa menginjak permukaan tanah, sekejap metu kemudian tubuhnya sudah peluhan kaki meninggalkan hutan belantara tersebut. Sepasang puncak bukit yang tinggi muncul di depan mata, sebuah selat sempit membentang di antara jepitan kedua bukit tadi, dinding tebing yang curam menjulang jauh ke angkasa, membuat pemandangan di sekitar situ nampak menyeramkan. Di bawah cahaya matahari yang terik, pemuda itu berjalan memasuki selat sempit itu dan berhenti di depan sebuah dinding batu. Di atas dinding itu tertera beberapa huruf yang amat besar sekali, dengan suara dalam pemuda itu segera membaca, Leong Tian Im, jangan melupakan dendam perguruanmu kemudian sambil mengepal sepasang tinjunya dia bergumam, Aku Leong Tian Im setiap saat setiap detik tak akan pernah melupakan dendam perguruanku memandang beberapa huruf besar yang diukir sendiri di atas dinding bukit itu, Sepasang matanya kembali berkaca-kaca, dia masih ingat pengalamannya pada delapan tahun berselang ketika setiap malam secara diam-diam ia memasuki lembah kembali untuk belajar silat, Beberapa huruf besar itu selalu diukirnya di atas dinding, sekarang ia telah menginjak dewasa, ilmu silatnya telah berhasil dikuasai. Namun beberapa huruf besar itu masih tertera dinding batu. Membayangkan kembali semua penderitaan dan siksaan yang telah dialaminya selama banyak tahun ini, selain perasaan getir dan kecut, dia pun merasa sedikit agak bangga. Setelah agak lama berdiri dalam selat sempit itu, dia baru menghembuskan napas panjang sambil berpikir, Bila dendam kesumat sedalam lautan ini sudah kutuntut balas, aku baru akan datang kembali kemari untuk meratakan beberapa huruf tersebut. Sebaliknya bila ada suatu ketika aku sampai melupakan dendamku sendiri, maka, aku masih mempunyai kesempatan untuk datang kemari dan membaca lagi tulisan yang kukir sendiri di sini. Bergumam sampai di situ, dia lantas membalikan badan dan berjalan keluar dari selat tersebut, kemudian dari selat itu menuju ke padang rumput yang luas dan meninggalkan tempat jauh di belakang sana. Di bawah teriknya matahari dari tempat kejauhan sana ia masih sempat membaca ketiga huruf besar berwarna merah darah yang tertera di atas tebing selat tersebut, itulah tulisan yang berbunyi, Si Wong Kok, Lembah Kematian. Dengan mengembangkan ilmu meringankan tubuhnya yang amat sempurna, Liong Tian Im berlarian menuju ke arah sebelah kanan, melompat turun dari atas bukit, lalu menembusi sebuah hutan yang pendek dan tiba di sebuah tebing dengan batuan yang sangat aneh. Suara percikan air yang menggelegar dari kejauhan sana, di hadapannya muncul sebuah air terjun yang besar sekali. Liong Tian Im tak sempat untuk menikmati keindahan alam di seputar air terjun itu, dia segera membungkukan badan memenuhi dua buah tabung air yang tergeletak di tepi telaga dengan air, kemudian cepat-cepat lari menuju Gua Pek Soatong. Sebuah jalan kecil terbentang menembusi sebuah hutan to dan menghubungkan tempat itu dengan Gua Pek Soatong, sambil memikul dua piku air, Liong Tian Im menaiki tangga batu menuju ke dapur. Seorang tosu tua berbaju abu-abu sedang sibuk di dalam dapur melihat Liong Tian Im muncul di sana, dia segera berkata, Sio Im apa sih yang lagi kau lakukan? Mengapa hingga kini baru pulang waktu bersantap di dalam kuil baru saja iawat? Coba kalau aku tidak meninggalkan sedikit sayur untukmu, niscaya kau akan berpuasa, mencorong sinar dingin yang menggidikan hati dari balik metal Liong Tian Im, serunya dengan geram, Suatu hari, AKN akan membunuh mereka Oha, Sio Im, jangan berkata begitu buru-buru tosu tua itu mencegah. Hian Chin dan Hian Keng mempunyai metu-metu di mana-mana, ilmu silat yang mereka miliki pun sangat tinggi, setelah celingukan ke sana kemari, lanjutnya, Sio Im, Aku lihat lebih baik cepat-cepat turun gunung, pergilah ke Butong Pei, di sana aku mempunyai seorang suheng, ilmu silat yang dimilikinya berasal dari aliran Butong, Terima kasih atas maksud baikmu Tukas Liong Tian Im, aku, belum habis dia berkata, seorang tosu muda sudah muncul di situ dengan langkah tergesa-gesa, dari kejauhan dia telah berteriak keras. Reng Beng, kau melihat Sio Im, ada urusan apa kau mencari aku seru Liong Tian Im dingin. Tsu muda itu agak tertegun, kemudian jengeknya, heeh, 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 kau jangan berani berlagak di hadapanku bila kau berani mengucapkan sepatah kata kotor saja di hadapanku, aku akan segera menjegal dirimu ancaman Liong Tian Im dengan suara sedingin salju. Tampaknya tosu muda itu dibuat keder juga oleh sikap Liong Tian Im yang berwibawa, dia lantas berseru, Hian Keng Susyok ada urusan mencirimu, jangankah salahkan diriku, toh aku tidak mengusikmu ada urusan apa dia datang mencariku seru Liong Tian Im keheranan. Tapi setelah termenung sebentar, katanya, dimanakah tongcu dia orang tua tosu muda itu segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku tak tahu bagaimana dengan keadaan, pemilik gua, cuma menurut apa yang ku dengar dari Hiao Ching Susyok, Konon tongcu sedang sakit parah titik apa? Tongcu sakit parah? Sakit apa yang dideritanya seru Liong Tian Im terkejut? Soal ini aku kurang begitu tahu, tosu muda itu mengangkat baru bahunya, Hian Ching Susyok melarang sembelarangan orang masuk ke dalam, mendengar perkataan itu, Liong Tian Im segera berkerut kening, katanya kemudian, Baiklah, selesai berpakaian aku akan segera ke sana, dia segera lari ke dalam sebuah kamar di samping dapur, cepat berpakaian pikirnya, heran, mengapa suhu bisa menderita sakit? Jangan-jangan perbuatan si laknat itu berpikir sampai di situ, sambil menggertak gigi dia bersumpah, jika mereka berani bermain setan secara diam-diam, seketika itu juga akan kuranggut nyawa mereka, agar mereka dapat menyaksikan sampai di manakah kelibayan dari akali waris Jian Hun Kin Mo, iblis emas Sita Sukma. Koma selesai berpakaian dia segera berangkat menuju tentang tengah. Orang Xiliong mendadak bentakan nyaring berkumandang dari belakang tubuhnya kemudian muncullah seorang tosu setengah tua yang bertubuh kekar. Ia menghadang jalan pergi Tian Im, kemudian bentaknya dengan suara dalam, Tong Chu mengundang kau masuk, bila ada sesuatu yang disampaikan kepadamu, setelah keluar nanti jangan mencoba untuk kau rahasiakan, mengerti-mengerti, Hyun Keng Tot yang jawab pemuda itu ketus. Hyun Keng seorang tojin setengah umur berjubah merah, bermuka macam monyet dengan jenggot bercabang tiga, lari keluar dari dalam gua. Ketiki dilihatnya Liong Tian Im berada di titus sambil menarik muka segera tegulnya, bocah keparat si Liong, kau sudah lari kemana saja? Bikin pintun menjadi susah saja untuk mencarimu kemana-mana, bagaimana keadaan si setan tua itu Hyun Keng Tot yang segera bertanya. Setan tua itu bersikeras hendak jumpa muka dengan keparat itu, katanya sebelum berjumpa dengan keparat ini, barang tersebut tak akan diserahkan, mencorong sinar buas dari balik metu Hyun Keng Tot yang mendadak dia menggerakkan kedua jari tangan kanannya dan menotok ke bawah Iga Liong Tian Im. Setelah itu sambil menyeringai seram katanya, Sekarang, jalan darahmu sudah kutotok, bila lo tongcu ada sesuatu pesan nanti, kau harus menyampaikannya kepada kami, kalau tidak dalam dua jam kemudian kau bakal mampus aku tahu Liong Tian Im manggut-manggut padahal dalam hati kecilnya dia tertawa dingin sambil membatin, biar aku telah berjumpa dengan Suhau nanti HMM, keluarnya pasti akan memberi sebuah pertunjukan bagus untuk kalian berdua dalam keadaan gugup bercampur tegang, mimpi pun Hyun Keng Tot yang tak mengira kalau semua kekuatan dari totokannya tadi telah dipunahkan oleh kekuatan yang terpancar keluar dari Liong Tian Im, tentu saja dia pun tak menyangka kalau totokannya tak akan bereaksi lagi. Bocah keparat terdengar Hyun Ching Tot yang berseru dengan bengis, bila kau berani berbohong setengah patah kata saja, hati-hati kalau ku jagal dirimu dari balik metal yang Tian Im segera memancar keluar sorot metu yang dingin menggidikan, ditatapnya sekejap wajah Hyun Ching Tot yang kemudian mendengus. Dalam sekejap metu inilah, dia telah mengambil keputusan di dalam hatinya apa yang mesti dia lakukan. Tampaknya Hyun Ching Tot yang sendiri pun dibikin agak bergidik oleh sikap Liong Tian Im yang menyeramkan itu, ia tidak banyak berbicara lagi, sambil mendorong tubuh Liong Tian Im, ujarnya, Hayo cepat masuk dengan mulut membungkam Liong Tian Im mendorong pintu ruangan dan masuk ke dalam. Dalam ruangan terdapat sebuah hiolo besar, asap dupa mengepul keluar dari dalam hiolo tersebut dan memenuhi seluruh ruangan. Dalam sekilas pandangan saja, Liong Tian Im telah menyaksikan di belakang sebuah hiolo besar, di atas pembaringan, berbaringlah seorang tosu tua yang kurus kering. Tak tahan air matanya segera bercucuran, serunya sambil menahan isak tangis. Oh 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 oh, suhu titik. Pelan-pelan tosu tua yang berbaring di atas pembaringan itu membalikan badannya, lalu bertanya dengan suara gemetar, LM jikah di situ. Cepat kemari oh 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 oh, suhu, kenapa dengan keorang tua Liong Tian Im menubruk maju ke muka? Tsu tua itu menghela nafas panjang. AAAI, sungguh tak kusangka setelah hidup malang melintang selama banyak tahun, akhirnya aku menerima akibat seperti saat ini, AAAI dunia selalu berputar, aku tidak mengira bakal tewas di tangan murid-muridku sendiri, suhu, biar aku keluar dari sini dan membunuh mereka seru Liong Tian Im sambil menggertak gigi. LM jik, dengarkan dulu perkataanku kata tosu tua itu sambil memegang lengan Liong Tian Im dengan tangannya yang kurus kering. Oh hasuhu, mengapa kau orang tua masih ingin melepaskan mereka? Isak tangis pemuda itu makin menjadi. Tsu tua itu meronta dan merangkak bangun kemudian katanya, jangan salahkan mereka, salah aku sendiri kenapa mataku buta titik sinar matanya dialihkan ke arah asap putih yang melayang dalam ruangan gua, kemudian melanjutkan, sejak aku dipukul sehingga terluka oleh tiga orang setan tua di Bukit Taisan pada 30 tahunan berselang, mulai saat itu lukaku tak pernah menjadi baik, maka aku pun masuk agamatu dengan harapan simhoat tenaga dalam dari golongan agamatu bisu dipakai untuk menyembuhkan lukaku. Simhoat tenaga dalam kita jauh berbeda dengan simboat tenaga dalam golongan beragama, menurut pengelihatan tecu, justru aliran yang tidak lurus bisa lebih cepat mendatangkan hasil suhu. Dengan melatih ilmu simhoat dari golongan beragama, masakah kau dapat meraih suatu hasil jarjauh lebih besar? Tsu tua itu menghela nafas panjang, aai titik selama hidup aku selalu berkecimpungan dalam aliran susat, cita-citaku ingin menguasai seluruh jagad dan menjadi orang nomor wahid di kolong langit, siapa tahu gara-gara dendam perguruan, aku harus mengalami nasib seperti sekarang ini, sesudah menghembuskan nafas panjang, kembali dia melanjutkan, pada mulanya aku mengira tubuhku yang telah dilukai oleh ilmu silat aliran agama Buddha, tentu akan bisa disembuhkan dengan ilmu aliran agama tu siapa tahu aliran agama tu lebih mengutamakan ketenangan dan keheningan. Sebaliknya kepandayan dari aliran kita justru lebih mengutamakan gerak, otomatis simhoat tenaga dalamnya berlawanan satu sama lainnya, oleh sebab itu setelah puluhan tahun belajar tenaga dalam aliran agama tu, bukan saja tidak berhasil meraih keuntungan apa-apa, malah justru hal itu menjadi momok bagi diriku sendiri dengan pedih dia menggelengkan kepalanya berulang kali, kemudian melanjutkan, anak Im, selama hidup aku paling benci dengan orang-orang dari golongan Buddha, tahukah kau apa sebabnya soal ini? Tecu tidak tahu, Leong Tian Im menggelengkan kepalanya berulang kali. Tosu tua itu memejamkan matanya rapat-rapat, kemudian melanjutkan, simhoat tenaga dalam perguruan kita bersifat merangsang untuk bergerak maju ke depan, tapi bila sudah mencapai suatu tingkatan tertentu maka secara tiba-tiba akan berhenti, keadaan tersebut harus ditolong oleh semacam simhoat tenaga dalam yang lainnya sebagai jembatan penyeberang, dengan jembatan itulah kau baru akan berhasil mencapai suatu tingkatan yang sempurna, waktu itulah kau akan mencapai suatu tingkatan yang luar biasa, yang keadaannya tak berbeda jauh dengan puncak kesempurnaan yang bisa diraih oleh aliran lurus lainnya, tentang soal ini, mengapa Tecu tidak tahu tanya Leong Tian Im tercengang? Kau harus melatih diri selama tiga tahun lagi sebelum dapat mencapai ketingkatan seperti yang ku katakan barusan, kata Tosu tua itu kembali waktu itu kau akan merasakan, bagaimanapun giatnya kau berlatih diri, tetapi seperti tiada kemajuan apapun yang bisa diraih titik setelah tertawa getir, dia melanjutkan, seandainya aku tidak gagal mendapatkan simhoat tenaga dalam yang baru sebagai jembatan penyeberangku, mana mungkin aku bisa dilukai oleh ketiga orang tua bangka dari golongan Buddha itu? Dan mana mungkin aku bakal menderita siksaan seperti saat ini mendadak wajahnya berubah menjadi merah padam, lanjutnya, LMG, kau telah memperoleh warisan ilmu silatku, aku tak ingin menyaksikan kau mengalami pula nasib seperti diriku sekarang, maka aku harus memberitahukan kepadamu, ilmu simhoat tenaga dalam yang dibutuhkan bagi perguruan kita sebagai ilmu jembatan penyeberang itu tertera di atas sebuah genta, sebuah genta liong tian im tercengang, genta macam apa Tosu tua itu terengahengah dengan nafas memburu, tiba-tiba saja sekujur badannya gemetar keras, letulah sebuah genta yang terbuat dari emas murni titik menyaksikan keadaan Tosu tua itu bagaikan orang yang mabuk oleh arak. Dengan terkejut liong tian im segera membangunkan tubuh Tosu tua itu, kemudian teriaknya, suhu, beristirahatlah lebih dulu beristirahat Tosu tua itu mendengus marah, aku mana punya waktu lagi untuk beristirahat dengan wajah serius segera sambungnya, LMG aku lihat kau cerdas, pandai, berbakat dan hidup sebatang kara sejak kecil, itulah sebabnya aku menerimamu menjadi murid dan mewariskan kepandaian silat kepadamu, aku harap kau bisa menemukan genta emas itu, mempelajari simhoat tenaga dalam yang tertera di dalamnya serta mensukseskan kembali nama perguruan kita di dalam dunia persilatan titik setelah terengahengah beberapa saat, dia melanjutkan. Bila kau telah mempelajari simhoat tenaga dalam yang tertera di atas genta emas itu, carilah ahli waris dari hutbun samseng, tiga malaikat dari golongan Buddha, untuk membalas dendam sakit hatiku, setelah menghembuskan napas panjang, dia menyambung lagi, segera bawalah kemosin jin, orang suci iblis emas, turun gunung, jangan perdulikan hadangan dari kedua orang binatang itu, ingat setelah turun gunung kau harus membunuh 200 orang hwasyo untuk membalaskan sumpah yang pernah ku ucapkan ketika hendak meninggalkan perguruan dahulu, bila hiancing dan hiankeng melakukan pengejaran apa yang mesti ku lakukan, jangan bunuh mereka jawab tosu tua itu dengan suara parau. Wajahnya telah berubah menjadi pucat ke abu-abuam tunggulah tiga tahun dan datanglah kembali ke sini, saat itulah kau boleh menentukan apakah harus membunuh mereka atau tidak. Setelah berhenti sebentar, serunya, cepatlah turun gurung, jangan kau gubris diriku lagi, suhu, pekik liong tian im dengan air metu bercucuran sambil menuding ke bawah kolong ranjangnya dengan jari tangan yang kurus kering, tosu tua itu berbisik dengan suara gemetar, kim mo chi huan, cincin jari iblis semas, dan kim mo sin jin, orang suci iblis semas, belum habis perkataan itu di ucapkan, mendadak sepasang matanya membalik ke atas dan tangannya yang kurus kering itu kembali terkulai ke bawah. liong tian im segera menangis terseduh-seduh, dipeluknya tubuh tosu tua itu erat-erat, kemudian semua rasa sedih dan duka yang selama ini mencekam dalam dadanya dilampiaskan keluar melalui tangisan tersebut. Belaam tiba-tiba pintu kamar didobrak orang dengan kekerasan. Dengan wajah tertegun liong tian im segera berpaling, dia menyaksikan hian cing to tang dan hian keng to jin dengan wajah diliputi hawa nafsu membunuh telah melangkah masuk ke dalam. Satu ingatan dengan cepat melintas dalam benaknya, cepat dia merogoh ke dalam kolong ranjang dan mengeluarkan sebuah bungkusan kain biru. Apa yang kau ambil dari situ? Cepat serahkan kepada ku hian cing to tiang segera membentak keras. liong tian im sama sekali tidak menjawab tubuhnya berkelebatan lewat dari samping hian cing to tiang dan menuju ke arah pintu. Tapi hian keng to tiang telah menghadang di situ, terdengar to su itu membentak gusar, si ao im kau hendak kabur kemana melihat jalan perginya dihadang oleh hian keng to tiang, liong tian im segera mengayunkan telapak tangannya melancarkan sebuah pukulan dasyat ke depan. hian keng to tiang mendengus tertahan, termakan oleh serangan tersebut. Tubuhnya tergetar mundur sejauh dua langkah, punggungnya menumbuk di atas dinding dari membuat gerakan hian cing to tiang yang siap melakukan pengejaran jadi terhadang. liong tian im sama sekali tak berpaling lagi, dia melompat keluar dari ruangan dan langsung keluar dari gua itu dan lari turun gunung. Dalam waktu singkat dia telah meninggalkan hian cing to tiang serta hian keng to tiang jauh di belakang sana. Karena harus melarikan diri terburu-buru, saat itu liong tian im hanya mengenakan kelelana pendek sambil bertelanjang dada, ia tak ambihi peduli apakah dendanannya tak sedap dilihat atau tidak. Begitu turun dari bukit lalu lalu dengan cepat pemuda itu kabur ke arah telah suah yang terletak tak jauh dari situ. Mendadak dari depan sana muncul dua orang penunggang tuda yang sedang bergerak mendekat dengan kecepatan tinggi, berada di jagoan menuju ke mulut bukit itu liong tian im dapat mengenali mereka sebagai seorang lelaki dan seorang perempuan yang mengenakan pakaian berwarna hijau. Debu tampak mengepul jauh memenuhi angkasa, di tengah derap kaki kuda yang ramai terdengar tertawa cekik ikan yang merdu. Dalam waktu singkat, kedua orang penunggang kuda itu sudah tiba di depan mata. Dengan cepat seluruh perhatian liong tian im tertarik oleh suara tertawa yang amat merdu itu, tanpa terasa sorot matanya dialihkan ke atas wajah darah tersebut. Kebetulan, gadis yang berada di sebelah kiri itu pun sedang berpaling ke arahnya sambil tertawa. Ketika sepasang metu saling bertemu, tampaklah sepasang lesung pipi si nona yang menggiurkan hati itu, dia segera merasa bahwa di balik senyuman mana terkandunglah suatu kelembutan serta kehangatan yang cukup mendebarkan hati. Liong tian im menjadi tertegun, tiba-tiba dia menyaksikan ada secarik sapu tangan berwarna hijau terjatuh di depan kakinya. Ia segera membungkukan badannya memungut sapu tangan itu, tampak di atasnya bersulamkan sekuntum bunga mawar, di sisi bunga mawar tadi tertera tiga huruf nama dalam tulisan yang kecil. Leng ning ciu titik Bisiknya lirih, ketika ia mendongakan kembali kepalanya, tampak debu mengepui nun jauh di sana, sementara bayangan tubuh si nona itu sudah lenyap dari pandangan mata. Suatu perasaan aneh tiba-tiba muncul dalam hatinya, kemudian sambil membawa sapu tangan itu, dia pun melanjutkan perjalanannya menuju ke arah dusun di depan situ. Hujan yang rintik-kerintik terdengar menggemuruh memecahkan keheningan, bagai melelekan air matuk kekasih, setetes demi setetes siatoh bercucuran ke bawah. Kuil Kim Soat Si di atas bikit berdiri tegak di bawah timpaan hujan yang merintik, dinding warna merah dan atap berwarna hijau nampak lebih nyata dalam suasana seperti ini. Terang suara genta yang amat rendah tapi berat, berkumandang dari arah kuil Kim Soat Si, suara genta menggema ke angkasa dan memecahkan keheningan yang mencekam sekitar tempat itu. Bersamaan dengan bergemanya suara genta itu, pintu gerbang kuil Kim Soat Si yang angker pun pelan-pelan dibuka orang. Sebuah jalan kecil beralaskan batu cadas membentang dari pintu gerbang sampai di depan ruang utama, titik air matuk bagaikan butiran mutiara menetes ke bawah dari wubungan rumah yang rendah. Pada saat itulah muncul dua baris pendeta yang merangkap tangannya di depan dada menyelusuri hujan rintik dan berdiri di kedua belah sisi kuil Kim Soat Si tersebut. Kedua baris pendeta-pendeta itu berdiri dengan pandangan matuk ke bawah serta sepasang tangan dirangkap di depan dada, mereka seperti patung arca yang berdiri tak berkutik di tempat, meski butiran air hujan menimpa wajah mereka dan membasahi sekujur badan. Hujan semakin rintik titik. Mendadak berkumandang suara bentakan yang amat nyaring, Hiong Hoat Tai Su dari Sio Lim Si tiba suara bentakan itu berasal dari bawah kaki sana, nyaring dan lantang bagaikan suara guruh serentak kawanan pendeta yang berbaris di kedua belah sisi kuil itu membuka mati mereka dan mengalihkan sorot matanya ke bawah bukit. Tampak seorang pendeta tua berbaju abu-abu berjalan menembusi tanah yang becek, menghampiri pintu gerbang kuil itu. Setelah menyebut keagungan E Uda serta membalas hormat kepada penyambutnya, dia berjalan masuk ke dalam kuil Kim So Atsi. Huy Leng Tai Su dari Gobi Pei, belum lama Hiong Hoat Tai Su dari Sio Lim Pei masuk ke dalam kuil, dari bawah bukit kembali muncul seorang pendeta berbaju kuning yang wajah merah bercahaya. Dengan sepasang matanya yang bulat besar dia memandang sekejap ke seluruh kuil Kim So Atsi, sekulum tenyum ramah segera tersungging di ujung bibirnya yang ramah, mengikuti pendeta penerima tamu dia pun langsung masuk ke dalam kuil. Tianit Tai Su dari Gogo Tai Pei dan Chu So Atsi dari Heng San Pei tiba omitohut pujian Buddha yang nyaring bagaikan genta menggema di seluruh bukit itu. Pantui on suaranya dengan cepat menyebar kemana-mana dan memekikan telinga setiap pendeta yang berada di situ. Chu So Atsi menunggakan kepalanya memandang sekejap kuil Kim So Atsi di bawah timpaan hujan itu, kemudian katanya, Semoga Buddha Maha Pengasih memberi perlindungan kepada kita semua, sehingga dalam pertemuan kalangan Buddha Hanbun Chi Buwe ini, kita berhasil memahami pula Ayat Tusim, Bu An Yoh dan Sah Po yang tercantum dalam Siau Sengkenggi, sehingga kebingungan yang menyelimuti pelajaran tersebut selama ratusan tahun bisa menjadi terang kembali. Tianit Tai Su berpaling menengok sekejap ke bawah bukit sana, setelah itu menjawab, gara-gara Masai Asyao Sengkenggi, selama ratusan tahun perguruan Buddha kita telah terpecah-pecah menjadi berbagai kelompok aliran, Andai kata penemuan hutbun Chi Huwe yang diselenggarakan di bukit Taisan kali ini bisa berhasil dengan sukses, kemungkinan besar aliran Buddha akan memasuki suatu tahap baru, sembari berbicara kedua orang itu pun melangkah masuk ke dalam ruang kuil Kim So Atsi. Menanti tamu-tamu itu sudah masuk ke dalam kuil, dua baris pendeta yang bertugas menerima tamu diam-diam menghembuskan napas lega, mereka mengira tugasnya telah selesai. Baru saja akan melangkah masuk ke dalam kuil, mendadak dari arah jalan bukit sana kembali berkumandang suara bentakan yang amat keras. Tampak seorang Huwe Shou berjubah merah dengan sepasang alis metu berwarna hitam tebal dan membawa sebuah tongkat siancang yang berwarna hitam pekat berjalan mendekat dengan langkah lebar. Kehadiran pendeta sangat mencengangkan kawan pendeta lainnya, mereka tidak menyangka kalau dalam kalangan aliran Buddha masih terdapat seorang pendeta yang tinggi kekar untuk menghadiri pertemuan di dalam kuil Kim So Atsi. Buru-buru dua baris pendeta yang siap membuyarkan diri tadi membatalkan niatnya dan bersama-sama mengalihkan sinar matanya ke atas wajah Huwe Shou berjubah merah itu. Pendeta berbaju merah itu berkepala gundul dengan enam buah tato di atas jidatnya, perawakan tubuhnya tinggi besar macam kerbau tongkat siancang yang dibawanya sebesar lengan manusia dewasa, namun sama sekali tidak merasa keberatan. Ditingjau dari dandanannya, bisa diketahui kalau pendeta berbaju merah itu bukan pendeta sembarangan. Dia mengetukkan tongkatnya keras-keras ke atas tanah hingga menimbulkan suara getaran keras, seakan-akan terjadi gempa besar, lalu dengan suara dalam bentaknya, Hei, mengapa kalian tidak menyambut kedatanganku? Dialek bahasa Han yang digunakan sangat kaku dan tak sedap didengar, suaranya tersendat dengan ucapan yang tak jelas, hal mana membuat kawanan pendeta itu kembali dibuat tertegun. Huwe Shou yang berdiri di ujung paling depan buru-buru maju menghampirinya, kemudian setelah memberi hormat bertanya, tolong tanya siapakah nama Taisu dan berasal dari kuil mana titik pinceng adalah pokolo dari aliran Mityong, jawab pendeta berbaju merah itu dengan kening berkerut. Oh oh oh, rupanya pokolo Taisu dari Mityong, maaf, maaf sewaktu naik ke bukit tadi apakah Taisu tidak memberitahukan gelarmu kepada murid-murid kami di bawah bukit sana, pokolo tertawa kasar, berhubung di tengah jalan tadi aku menjumpai suatu persoalan, akibatnya perjalananku sampai tertunda, sebab itu aku tidak lewat jalan besar melainkan memotong jalan lewat jalan kecil situ titik setengah percaya setengah tidak pendekta tersebut setelah mendengar perkataan itu, satu ingatan dengan cepat melintas dalam benaknya, heran, di belakang bukit ini merupakan tebing-tebing yang curam dan terjal, andai kata pikolo Taisu benar-benar berjalan lewat tempat itu, sudah pasti ilmu silatnya jauh di atas kepandayan Chiang Bunjin titik. Begitu ingatan mana melintas lewat di dalam benaknya, sekalipun dalam hati kecilnya merasa kurang percaya, namun ia tak berani mengutarakannya keluar, buru-buru dipimpinnya pokolo menuju ke ruang tengah kuil Kim Soatsi. Di tengah ruang yang megah dan angker tersedia sebuah hiyolo raksasa berkaki tiga, asap dupa yang tipis mengepul, keluar dari balik hiyolo tersebut dan menyelimuti seluruh ruangan. Sementara para pendeta Buddha yang berdatangan dari segala penjuru negeri berkumpul dalam ruangan itu sambil merangkap tangannya di depan dada dan mulutnya komat kamit membaca doa. Mendadak terdengar lagi bunyi genta yang dibunyikan bertalu-talu, seketika itu pun juga suasana dalam ruang tengah berubah makin hening dan serius. Bunyi genta baru sirap, dari luar ruangan bergemas suara orang membaca doa diiringi suara ketukan bohi yang menciptakan irama Buddha yang merdu merayu. Tampak seorang pendeta tua beralis mata putih dengan diiringi enam orang huasyo cilik menambuh bohi dan keleningan berjalan masuk ke dalam ruangan. Omin Tohut serunya memuji keagungan Buddha, terima kasih banyak ku ucapkan atas kesudian Taishu semua untuk berdatangan kemarin menghadiri pertemuan hutbun Taishwe yang diselenggarakan kali ini. Seusai berkata dia memberi tanda lalu duduk bersilah lebih dulu di atas kasur yang telah tersedia, serem tak para pendeta lainnya pun mengambil tempat duduk masing-masing di atas kasur yang telah tersedia, sementara sorot meti mereka bersama-sama dialihkan ke wajah Taichu Sangjin dari Taishanpei ini. Taishu semua kembali Taichu Sangjin berkata, sejak sakwamu dihudcowu menanam pohon sebije dia kemudian kembali ke sitian, di dalam malam semesta kita ini telah ditinggalkan sejilid kitab suci siau tengkenggi untuk kita pelajari, sayang hingga sekarang belum seluruh pelajaran tersebut dapat diserap poli umat manusia, setelah berhenti sejenak, dengan sinar metu berkedip ia melanjutkan lebih jauh, terutama sekali dalam 100 tahun belakangan ini, Bauta Sim, Bu An Yo dan Sah Peo dari Taishanpei memberikan banyak kesulitan kepada kita sehingga menimbulkan perbedaan faham yang beraneka ragam hal mana membuat kita bukan saja tak berhasil mendalami makna yang sesungguhnya dari pelajaran mana. Pengertian pun menjadi beraneka ragam titik Tai Chu Sangjin merupakan losian sub paling termasuhur dari Kim So Atsi di Bukit Taishan, sepanjang tahun dia hanya mencurahkan perhatiannya untuk memperdalam ilmu agama, tak heran kalau pengertiannya tentang pelajaran siau sengkenggi mendalam sekali. Oleh karena itu, di dalam penyelenggaraan pertemuan Taishan Taihwe kali ini semua orang memilihnya sebagai ketua penyelenggara. Omi Tohut, apa yang Sangjin katakan memang benar, Hang Hoat Taishu dari Siao Lim Si memberikan tanggapannya, Siao Sengkenggi adalah mustika dari agama Buddha, bila pelajaran tersebut tak dapat dipahami, malu rasanya kita bertemu dengan Hucou. Sudah separuh abad lamanya Sangjin mendalami kita pentah apa saja yang berhasil kamu pahami, Tai Chu Sangjin segera menghela napas panjang, A.A.I., kalau dibicarakan sebenarnya Pin Cheng merasa malu, tak kusangka kalau isi pelajaran kitab Siao Sengkenggi begitu mendalam sulit bagi orang awam untuk memahaminya, 40 tahun sudah Pin Cheng mendalami kitab itu, sudah 35 laksa 770-an kitab agama yang kupelajari, sayang Mba Ito Sim, Bu An Yo dan Sah Po belum sampai berhasil juga ku ketahui. A.A.I., moga-moga Buddha Maha Pengasih dengan menurunkan wahyunya untuk memberi tunjuk atas pelajaran tersebut, pendeta agung ini nampak amat menderita, karena ketidakmampuannya untuk mengupas pelajaran rahasia yang jat paling dalam dari agama Buddha, ini dapat tercermin dari wajahnya yang murung dan sedih. Kontan saja semua pendeta lainnya ikut bersedih hati. Cuhui Tai Su segera menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya dengan cepat, Sang Jin tak usah bersedih hati karena persoalan ini, ketahuilah setiap persoalan yang terjadi sesungguhnya telah digariskan oleh takdir, sebelum Huk Cheo menurunkan kitab suci itu ke bumi, segala sesuatunya pasti diatur pula, benar kita belum bisa mendalaminya sekarang, siapa tahu generasi yang mendatang bisa mendalami pelajaran mana. Yang penting sekarang adalah dengan berkumpulnya segenap pemimpin umat Buddha di dalam dunia ini, hal mana menunjukkan kalau hutbun telah bersatu dan inilah saatnya buat kita guna berpadu, Sang Jin, entah bagaimana menurut pendapatnya baru saja Cuhai Tai Su menyelesaikan kata-katanya, dari luar ruangan sana telah berkumandang suara teriakan keras, Loputa Toa Ihama dari Kulil Teleng Bio, tiba titik, mendengar seruan tersebut, serem tak para pendeta yang berada dalam ruangan bersama-sama bangkit berdiri untuk menyambut kedatangannya. Tampak Loputa Toa Ihama itu mengenakan jubah berwarna merah darah dengan ikat pinggang berwarna kuning emas, sambil membawa sebuah siancang berwarna hitam dia masuk ke dalam ruangan dengan langkah lebar. Sorot mata para pendeta itu melintas di atas wajah Loputat sekejap kemudian bersama-sama dipusatkan ke wajah seorang pemuda Ip berjalan mengikuti di belakang Loputa Toa Ihama. Mereka tak tahu apa sangkut pautnya antara pemuda itu dengan Loputa Toa Ihama, maka tiada orang yang menegurnya. Dengan kening berkerut pokolotai su segera menegur, Loputa Toa Ihama, mengapa sampai sekarang kau baru tiba? A-a-ai, gara-gara kau, pinceng sampai menunggu selama tiga hari di kuil-kuil imsi, hampir saja aku terlambat menghadiri pertemuan ini Loputa Tlama berkerut kening, kemudian tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah titik ha-a-ah, ha-a-ah. Pokolotai su, ketika aku berpesiar ke Ching Hai kali ini, secara kebetulan telah berjumpa dengan Tubeng Hoan Su dari kuil Toyan Bongsi, bicara-punya-bicara tanpa terasa kami telah menghabiskan waktu selama berapa hari. Pokolotai su melirik sekejap ke arah pemuda itu, kemudian ujarnya kembali, Taisu, tampaknya kali ini kau bawa serta pula muridmu titik paras muka pemuda itu sedingin es, sorot matanya tajam bagaikan sembilu, terdengar ia mendengus dingin. Sebaliknya Loputa Tlama kelihatan agak tertegun, tanpa terasa dia segera berpaling ke belakang. Apa yang dilihat? Di belakang tubuhnya kosong melompong tak tampak sesosok bayangan manusia pun, padahal setiap pendeta agung yang hadir dalam ruangan itu dapat melihat dengan jelas bagaimana si anak muda itu mengikuti terus di belakang tubuh Loputat Iyama bagaikan bayangan, sedikit pun tidak meninggalkannya barang setengah langkah pun. Loputat Iyama agak tertegun sejenak, kemudian tegurnya, Pokolo, siapa yang kau maksudkan Taisu, siyao si cu yang berada di belakang tubuhmu itu bukan kau yang ajak kemari. Pokolo, Taisu balik bertanya keheranan Loputat menggerutu di hati, tapi melihat kesungguhan rekannya sekeratu berbicara, tanpa terasa dia berpaling kembali, akan tetapi untuk kesekian kalinya dia tidak berhasil menyaksikan seseorang pun. Kontan saja dia tertawa terbahak-bahak katanya, ha 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 pokolo, kau pandai sekali bergurau, setiap pendeta yang berada dalam ruangan itu dapat menyaksikan betapa cepatnya pemuda itu bergerak, dikala Loputat sedang berpaling itulah, secepat samberan petir anak muda itu sudah menyelingap kembali ke belakang tubuhnya sehingga membuat pendeta itu tidak berhasil menetenukan bayangan tubuhnya, kenyataan ini kontan saja membuat paras muka orang berubah hebat. Tampaknya si anak muda itu memang bermaksud untuk mempermainkan Loputat lama setelah memandang sekejap kawanan pendeta dalam ruangan itu, dia segera tertawa dingin. Kali ini, Loputat lama dapat menangkap suara tertawa dingin itu dengan jelas sambil membentak keras tubuhnya segera merendah ke bawah, kemudian toyah hitamnya dengan disertai desingan angin tajam langsung menyapu ke belakang tubuhnya. Pemuda yang tak dikenal itu tertawa dingin, tubuhnya berputar kencang di udara kemudian mundur ke belakang dengan kecepatan tinggi. Di saat Loputat lama berputar mengikuti gerakan toyanya inilah, dengan suatu gerakan yang cepat dia menyelingap kembali ke belakang tubuh pendeta lihai dari pekleng bio tersebut. Dengan demikian, untuk kesekian kalinya Loputat lama gagal untuk menyaksikan bayangan manusia yang berada di belakangnya itu. Loputat lama menjadi naik darah, dia membentak keras, kemudian toyah hitamnya diputar kencang dengan jurus cucuhan kiap, sambil membalik menyerang daun, sekilas cahaya hitam segera berkelebat di tengah udara, kemudian disertai desingan angin tajam melepaskan sebuah sapuan dasyat. Pemuda itu masih menguntil terus di belakang Loputat lama. Bagaimanapun Loputat melancarkan tiga buah serangan berantai yang cepat, sayang kepandaian silat yang dimiliki pemuda itu setingkat lebih tinggi, seluruh ancaman mana bisa dihindari semua secara gampang. Poko Ioktaisu dan Loputat Ihama adalah sahabat karib banyak tahun, menjumpai rekannya sudah bermandi keringat dengan wajah merah membara, dia tak dapat menahan diri lagi. Tongkat bajanya segera diketukan keras-keras ke tanah, lalu bentaknya dengan suara dalam, Loputat Suheng, jangan gelisah, Pin Cheng akan segera membantumu. Dengan cepat dia menyelingap ke depan sambil membawa tongkat raksasanya yang berat dia menyelingap ke belakang tubuh Loputat Jelama, setelah itu sebuah ayunan toya yang mahadasyat ditujukan ke tubuh si anak muda itu. Menghadapi ancaman tersebut, pemuda itu mendengus dingin, badannya bergeser ke samping, kemudian tangan kirinya secepat kilat meluncur ke muka menyambar ke arah tongkat si ancang tersebut. Cengkeraman yang dilancarkannya kali ini dilakukan dengan kecepatan tinggi, meski serangan itu dilancarkan belakangan ternyata tiba lebih duluan. Pokolo Tai Suheng segera merasakan pergelangan tangannya bergetar keras, toya bajamana sudah terjatuh di tangan pemuda ini. Masing-masing pihik segera mengerahkan kekuatannya untuk saling membetot dan saling merebut senjata tersebut. Sekulum senyuman yang dingin menyeramkan segera tersungging di ujung bibir anak muda itu, ternyata pokolo tidak berhasil menggeserkan lawannya setengah langkah pun. Sementara itu, Leputat Ihama telah membalikan badannya, andai kata dia bukan seorang pendekta saleh, niscaya kesempatan yang sangat baik itu akan dimanfaatkannya untuk menghadiahkan sebuah pukulan dasyat ke arah pemuda tersebut. Mana kala dia dapat melihat wajah Seng anak muda yang tak dikenalnya itu, dengan wajah tercengang dia lantas bertanya, Hei Si Chu, mengapa kau mengikuti Pin Cheng datang kemari pemuda itu berpaling dan melirik sekejap ke arah Leputat Ihama, kemudian berpaling kembali dan menatap wajah pokolo tajam-tajam, hardiknya kemudian, enyah kau dari sini dia membalikan pergelangan tangannya pelan lalu mendorong Toya itu ke depan sambil mengendorkan tangan. Pokolo Taisu tak menyangka sampai ke situ, termakan oleh kekuatan mana tubuhnya segera mundur sejauh 5-6 langkah ke belakang dengan sempoyongan akhirnya dia tak sanggup menahan gerakan tubuhnya dan jatuh terjengkang ke atas tanah. Kenyataan ini kontan saja membuat pendepta tersebut naik pitam, mukanya berubah menjadi hijau membesi karena marah, sambil menuding ke arah si anak muda itu serunya, Kau, kau, karena kau terlalu banyak mencampuri urusan orang lain, maka kau harus mampus ujar pemuda itu sambil tertawa dingin. Seriaya berkata pelan-pelan dia mengangkat telapak tangan kanannya ke udara, di antara jari tengahnya tampak sebuah cincin emas besar yang berbatu permata melingkar di sana. Cincin emas tersebut memancarkan cahaya merah yang berkilauan, di atas mutiaranya terdapat enam buah cincin kecil yang mengitari cincin induk, bentuknya aneh sekali. HMMM loput tak lama mengereng gusar. Rasain sebuah seranganku ini lantaran terperanjat karena menyaksikan pemuda itu hendak membunuh sobat karibnya Pokolo Taisu, tanpa berpikir panjang lagi dia mengayunkan Toyanya untuk menghantam batok kepala lawan. WS segulung desingan angin tajam bagaikan bukit yang gugur dan meletus, ayunan Toya itu meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa. Ketika mencapai di tengah jalan, mendadak Toya itu berhenti sebentar, lalu dengan menciptakan berpuluh-puluh cahaya Toya yang amat menyilaukan meta, senjata tersebut menyapu miring ketubuh lawan. Dari hembusan angin serangan yang menerpa dirinya berbareng dengan kilauan bayangan Toya yang menyelimuti angkasa tadi, pemuda itu segera tahu bahwa Loput tak lama merupakan seorang pendeta yang melatih diri dengan ilmu tenaga luar. Baru saja dia menggerakkan badannya untuk menyelingap masuk melewati bayangan Toya lawan, mendadak permainan Toya Loput tak berubah, dalam waktu singkat dia sudah menutup bagian tubuh atas, tengah dan bawahnya dengan lapisan bayangan seperti bukit, angin pukulan yang menderu-deru dengan cepat mengurung di sekeliling tuhuhnya. Anak muda itu berseru tertahan, selapis hawa pembunuh yang mengerikan segera menyelimuti seluruh wajahnya dengan suatu gerakan aneh dia menyingkir cepat ke samping, kemudian jari tangannya menyentil ke depan, serentet cahaya merah yang menyilaukan mati secepat kilat meluncur ke depan. Belam, cahaya merah berkelebat di tengah angkasa dan menimbulkan suara ledakan nyaring, tahu-tahu dengan suatu kecepatan tinggi cahaya tersebut menyusup masuk kebalik bayangan Toya yang amat tebal itu dan menghantam dada Loput tak ihama. Semburan darah segar memancar keluar dari dadanya sekujur tubuhnya gemetar sangat keras, otot-otot hijau pada keningnya menonjol keluar, peluh sebesar kacang kedelai jatuh bercucuran. Sambil menekan dadanya ia merintih kesakitan, wajahnya berubah hebat, mukanya mengejang keras ditatapnya sekejap si anak muda ini dengan pandangan putus asa, kemudian ia maju ke muka dengan langkah sempoyongan. Setelah menarik napas beberapa kali dengan berat dan payah, dia mengeluh penuh kesakitan, kau, mengapa kau bunuh aku pendeta agung ini merasa dirinya tak pernah mengikat dendam atau sakit hati pada orang lain, tentu saja dia merasa tidak mempunyai sakit hati apa-apa dengan pemuda itu. Maka dengan sorot mata penuh tanda tanya, dia ajukan pertanyaan tersebut, dia berharap lawannya dapat memberikan suatu jawaban ik memuaskan hatinya. Paras maka anak muda itu kakutan parasa kasihan barang sedikit pun jua, ditatapnya wajah loput tak lama dengan pandangan dingin lalu sekulung senyuman keji menghiasi ujung bibirnya. Siapa suruh kau menjadi hwasyo jengeknya sinis, setiap anggota Buddha akan kubunuh semua sampai habis ucapan yang dingin, kaku dan tandas itu kontan menggemparkan kawanan pendeta lainnya yang hadir dalam ruangan itu, mereka merasa terkejut dan tidak habis mengerti mereka tak tahu murid siapakah pemuda tampan ini sehingga begitu mendendam terhadap para pendeta. Tampaknya loput tak lama tidak mengerti atas maksud jawaban tersebut, sambil menggertak gigi menahan rasa sakit tiar merasuk sampai ke tulang sum-sum itu, dia maju ke muka dengan sempoyongan lalu dengan bibir gemetar ucapnya lirih, j.jelaskanlah lebih mendalam mampus saja kau jengek pemuda itu sambil tertawa dingin, setelah mampus nanti, kau akan mengerti dengan sendirinya, telapak tangannya segera diayunkan kembali ke muka, seketika itu juga muncul segulung tenaga hisapan yang kuat memancar keluar. Tubuh loput hati hama yang sedang bergerak maju ke depan itu kontan roboh terjungkal ke atas tanah. Sereet cincin kecil yang telah menembusi dadanya dalam-dalam itu mendadak meluncur dari dada sebelah depan, kemudian dipelepoti darah kental segera melayang kembali ke atas cincin besar di jari tengahnya. A-a-a-ah loput tak lama menjerit kesakitan dengan suara yang memilukan hati, darah kental menyembur keluar dari mulutnya amat deras, menyusul tubuhnya gemetar keras dan jatuh berguling-guling sejauh beberapa dipas sebelum menemui ajalnya. Dia mampus dalam keadaan yang mengenaskan, mampus tanpa mengetahui apa sebab dari kematiannya itu, sepasang matanya terbelalak lebar-lebar tanpa berpejam. Kera kerja pemuda itu benar-benar amat keji, pembunuhan brutal yang dilakukannya itu kontan menggetarkan perasaan semua orang yang hadir dalam arena dan mencekam perasaan setiap pendeta yang hadir di situ. Menyaksikan loput tak ihama mati dalam keadaan yang mengerikan pokolotaisum merasa hatinya seperi ditusuk-tusuk dengan jarum tajam, seluruh badannya gemetar keras. Selapis hawa pembunuh yang tebaipun dengan cepat menyelimuti seluruh wajahnya, kemudian diawasinya pemuda itu dengan penuh kegusaran. Betul-betul suatu kera kerja yang amat keji gemamnya. Tongkat besi itu ditancapkan keras-keras ke atas lantas, terieng ubin hijau segera ditembusi dan toyamana masuk ke dalam tanah sampai ke dalam setengah depa lebih. Disusul bentakan gusar, dia melompat maju ke muka dan berhenti tujuh depa di hadapan anak muda itu, bentaknya sambil menuding ke arah lawannya itu, siapakah kau? Cepat katakan kepada pin ceng memandang si Hwasyo gundul yang berdiri di badapan ria sekarang, dalam benak liong Tian Im terlintas kembali suatu kejadian yang mengerikan. Di atas wajahnya yang putih bersih segera terlintas suatu perasaan yang tersiksa dan menderita, ia teringat kembali musibah yang menimpa dirinya di masa kecil dulu, teringat juga kekejaman kawanan Hwasyo tersebut sehingga membuatnya amat membenci terhadap kawanan pendeta tersebut. Setiap kali ia berjumpa dengan Hwasyo, luka dalam hatinya akan kambuh, hatinya akan berdarah kembali seakan-akan dia merasakan hatinya hancur lagi. Pelan-pelan dia memejamkan matanya rapat-rapat, berusaha untuk menenangkan hatinya, tapi makin dia berusaha untuk melupakan kejadian tersebut, tragedi itu semakin jelas tertera di depan matanya. Sinar mati buas segera memancar keluar dari balik matanya, hawa pembunuhan yang menyelimuti wajahnya pun makin lama semakin tebal, bentaknya keras-keras, namaku akan kuumumkan mulai hari ini, akan ku gunakan darah untuk merayakan kejadian besar ini, pokolo. Kau akan menjadi korbanku yang kedua. O Min Tohut O Min Tohut, pelan-pelan tayo cu sang jin tampil ke depan kemudian katanya, Si Chu, kau telah membunuhi orang tak berdosa, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, perbuatanmu ini telah melanggar pelajaran Tian yang menghimbau umatnya berbuat kebajikan tutup mulut muhardi kliong Tian Im dengan metu berkilat tajam, kau tak usah berlagak sok suci di hadapanku, kalian keledai-keledai gundul dari kalangan Buddha tak lebih cuma manusia munafik yang sok suci, sok mulia, sok baik hafi, sejak sepuluh tahun berselang aku Liong Tian LM sudah mengetahui akan kebusukan kalian itu Pokolo Tai Su merasa tak sabar lagi, dia segera membentak keras, sang jin. Manusia laknat ini terbukti tak bermoral, lebih baik kita tak usah banyak bicara lagi, toh tiada pilihan lain buat kita selain, dengan cepat ta'i chus gjin menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya sambil menghela nafas, setiap partai setiap perguruan pasti mempunyai anasir-anasir yang berbuat jahat, kebencian Liong Si Chu terhadap kaum beragama sudah pasti dikarenakan suatu alasan tertentu, Buddha Maha Pengasih dan membuka pintunya lebar-lebar bagi mereka yang mau bertobat, Liong Si Chu, bersediakah kau menjelaskan kepada kami, apa sebabnya kau begitu membenci terhadap kami semua titik? Tak ada yang baik untuk dibicarakan lagi, kata Liong Tianim dingin, tujuan kedatanganku adalah untuk merenggut nyawa kalian, sebelum tujuanku tercapai aku bersumpah tak akan tinggalkan tempat ini, tentunya saudara semua tak akan membuatku kecewa, bukan semua pendeta yang berada dalam ruangan itu menjadi amat terperanjat, setelah mendengar perkataan itu, mereka tidak menyangka kalau pemuda tersebut begini kejam dan brutalnya sehingga bersumpah hendak menghabiskan nyawa mereka semua. Kenyataan tersebut kontan saja membuat paras muka setiap orang berubah hebat. Lama kemudian, Tai Chu Sang Jin segera bergumam jirih. A-a-a-i. Hutbun tidak beruntung, siapa suruh berjumpa dengan iblis pembunuh ini, pokolo Tai Su sudah habis kesabarannya waktu itu, dia segera membentak keras, kurang ajar, kau begitu kejam dan gemar membunuh, tapi demi kesejahteraan dan keamanan dunia persilatan, sekalipun harus pertaruhan selembar jiwaku pun, aku akan beradu kekuatan sampai titik darah penghabisan, kematian lo putat lama secara mengesankan membuat iman yang dilatihnya selama puluhan tahun tak kuasa menahan rasa sedih tersebut, sambil mementak gusar dia segera maju sambil melancarkan gerangan dasyat. Mengikuti gerak terjangan yang maha dasyat itu, ujung bajunya segera dikebaskan ke muka, sebuah pukulan yang mengerikan meluncur ke depan dengan kecepatan tinggi. Leong Tian Im mendengus dingin. HMM tindakanmu hanya akan mempercepat keberangkatanmu menuju ke akhirat jengeknya. Ucapan tersebut dingin dan kaku, sama sekali tidak berbau kemanusiaan seakan-akan hembusan angin dingin yang datang dari dalam kuburan saja, membuat hati orang bergidik. Dengan mengincar arah datangnya bacokan dari pokolo Taisu, sekulum senyuman sadis menghiasi bibirnya, dia segera melompat ke udara, pergelangannya berputar kencang lalu melepaskan pula sebuah pukulan yang tak kalah dasyatnya. Belam titik suatu benturan keras yang memekikan telinga segera berkumandang memecahkan keheningan. Pokolo Taisu merasakan jantungnya bergetar keras, ia merasa kekuatan pukulan yang meluncur keluar dari balik telapak. Tangan lawan meluncur datang tiada putusnya dan lapis demi lapis menindih di atas badannya. Kontan saja dia merasakan peredaran darah di rongga dadanya bergelora keras seolah-olah hendak merekah dan pecah. Dengan sempoyongan dia segera mundur tiga langkah sebelum mengendalikan keseimbangan tubuhnya. Dengan wajah kaget dan tidak percaya dia awasi pemuda misterius itu tanpa berkedip, tapi ketika dilihatnya Leong Tian Im melirik kemari dengan wajah sinis, dengan cepat dia melupakan segala galanya, sambil membentak keras tubuhnya melejit ke atas udara. Ujung bajunya segera dikebaskan ke depan, bayangan telapak tangan menyelimut di angkasa, di antara bentakan gusar, secara beruntun dia lepaskan delapan buah serargan berantai, satu serangan lebih dasyat daripada gerakan berikutnya, keadaan menjadi menyeramkan. Bayangan telapak-telapak tangan dengan cepat menyelimuti seluruh angkasa dan menyumbat setiap luang kosong yang tersisa di patia, Leong Tian Im tertawa dingin, tubuhnya menyelingap ke samping melepaskan diri dari jaring telapak tangan lawan, kemudian telapak tangan kanannya diayunkan ke muka. Sereet titik serentetan cahaya merah yang disertai dengan desingan angin tajam langsung meluncur memenuhi angkasa. Cincin kecil yang melejit dari induk cincin itu berputar di angkasa, dengan membawa kilatan cahaya merah darah yang menyilaukan mat meluncur ke depan, aduh uh uh, suatu jerit kesakitan yang memilukan hati dengan segera menyusup masuk ke dalam lubang telinga setiap orang. Tubuh pokolotaisu yang tinggi besar itu maju ke depan dan roboh terjungkal seperti sebuah bukit yang ambruk. Dia tertawa putus asa lalu mencabut keluar cincin kecil dari atas jalan darah bicionghiatnya, darah segar menyembur keluar dari alis matu dan menodai semua muka dan matanya, mendadak ia terbelalak lebar dengan wajah kaget, ngeri dan takut, bibirnya bergetar seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi tak sempat berkata apa-apa, dia meraung keras kemudian roboh ke tanah dan putus nyawa. Cincin kecil itu pun menggelinding jatuh ke atas lantai dari balik telapak tangannya, serentak sinar mati semua orang ditujukan ke atas cincin kecil itu. Terima kasih telah menonton!